Jangan lupa dukung kami terus. Banyak-banyak kedoain ya. Dengan pandemi, lu tahu lah kita semua di sini merasakan. Bisa kalau lu gak cari makas kalimat itu. Bikin kalimat lo sendiri. Makanya kan lu bilang. Tadi itu maksud gue lu bikin kasih kalimat lo sendiri. Biar lu gak bersebut. So stay tune terus. Pantengin terus. Udah mulai improve-improve. Iya, iya. Gimana kira-kira kalau PC 32 juta ini kita tes gaming, rendering, dan juga mining? Langsung aja masuk ke pembahasannya. Halo sobat mata hobi dan gadget. Kembali sama gue, Bre. Kali ini, gue mau mereview performance dari si Putih ini. Pada pengujian kali ini, gue mau menggunakan tes bench sitetis, real gaming, dan mining. Nah, jadi ini dia hasilnya. Mulai dari tes sintetis yang pertama, kita menggunakan 3D Mark Time Spy dan Time Spy Extreme untuk 4K. Bisa dilihat dari yang bawah dulu nih, Time Spy 1080p. Kita di sini dapat CPU score di angka 11.884 poin. Dan GPU score di angka 8.668 poin. Lanjut ke Time Spy Extreme. Nah, kalau Time Spy Extreme, kita mendapatkan CPU score sebanyak 11.894 poin. Dan GPU-nya mendapatkan 8.571 poin. Nah, skor di sini tentunya mempengaruhi kualitas dalam render dan gaming. Kemudian kita lanjut ke real test render. Kali ini gue mau coba pakai Adobe Premiere Pro 2021. Kita lihat di sini pada resolusi 1080p, 5 menit video, 25 fps. Kita harus menunggu hanya kurang dari 2 menit saja. Lalu pada resolusi 1440p, membutuhkan waktu 2 menit, 37 detik. Dan di resolusi 4K, kita harus menunggu sekitar 4 menit, 12 detik saja. Cukup memuaskan untuk kinerja dari RTX 3060 12GB ini. Mengingat semua komponen di sini, gue masih setting default ya. Selanjutnya gue masuk di pengujian untuk para gamers. Untuk game yang pertama yaitu COD atau Call of Duty Modern Warfare 3 dengan preset Ultra rata kanan. Pada resolusi sejuta umat atau 1080p, PC ini bisa mendapatkan 187 average fps. Lalu pada resolusi 1440p, mendapatkan 165 average fps. Dan di resolusi 4K, kita mendapatkan hingga 130 average fps. Hmm, cukup baik tentunya sobat mata hobi dan gadget. Selanjutnya kita tes di Assassin's Creed Syndicate. Dengan preset Ultra High dan tentunya rata kanan. Game ini juga merupakan game AAA atau game yang cukup berat ya. Pada resolusi 1080p, masih mendapatkan 45 average fps. Lalu di 1440p, bisa mendapatkan 35 average fps. Dan untuk di 4K, kita hanya mendapatkan di 27 average fps. Untuk di 1080p dan 1440p ini masih terbilang cukup baik. Karena masih berada di atas 30 average fps. Tapi di 4K, memang RTX 3060 masih cukup kewalahan. Untuk menyiasatinya, gue rasa sobat mata hobi dan gadget bisa ngakalin lewat menurunkan sedikit presetnya. Kita lanjut di game Death Stranding. Tentu masih dengan preset rata kanan, very high ya. Di resolusi 1080p, kita bisa tersenyum cukup lebar ya. Karena bisa mendapatkan average fps hingga 130 fps. Lalu di 1440p, kita juga masih cukup baik mendapatkan 105 average fps. Dan di 4K ini juga masih terbilang cukup baik bisa mendapatkan 65 average fps. Nah selanjutnya nih, ini mungkin yang ditunggu buat teman-teman yang kepo untuk miners ya. Apakah RTX 3060 ini masih worth it untuk dipakai mining? Berikut adalah penjelasan atau gambaran yang diberikan nicehash.com. Menurut kalkulator nicehash.com, VGA ini masih berprofit sekitar 52.804 rupiah. Ya, kita bulatkan aja jadi 53.000 rupiah per harinya. Oke, sekarang kita buktikan. Apakah benar begitu? Coba kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Dari realtest mining kali ini, gue mendapatkan hasilnya setelah melakukan benchmark sekitar 20 algoritma solo mining. Dan setelah kita coba mining sekitar 15 sampai 30 menit, bisa dilihat hashrate yang didapat itu maksimum di angka 37 MHz something lah. Nah, kalau dikonversikan ke dolar, itu kira-kira hanya sekitar 2,2 USD per hari. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 35 sampai 36.000 rupiah per harinya. Terus gimana menurut kalian? Apakah mining menggunakan RTX 3060 masih worth it? Ya, mungkin kalau 35 atau 36.000 rupiah per hari itu masih besar. Dan kalian nggak sayang sama VGA card kalian, mungkin masih oke kali ya. Tapi gue pribadi kok miris ya? Eh, tapi kalau dikali 100 piece, mungkin masih oke lah ya. Mungkin loh ya. Nah, setelah tadi gue menampilkan performa untuk rendering gaming dan mining dari si putih ini. Kayaknya udah mulai menunjukkan taringnya lah ya. Tapi, kayak gimana nih mengenai konsumsi listriknya? Coba kita cek power consumption. Tentu dalam pengukuran ini kita bukan asal tebak ya. Seperti biasa, kita menggunakan alat power measuring meter. Oke, langsung kita lihat di tabel berikut. Dalam keadaan off, posisi tetap ditancap ke listrik hanya memakan 1-2 Watt saja. Kenapa kita ukur saat keadaan power off ini? Tentu ini berguna untuk menjaga kestabilan arus ke perangkat sobat. Ketimbang sobat mencabut powernya karena bisa menimbulkan overvoltage atau tegangan tinggi sesaat ketika baru dinyalakan. Lalu, pada pemakaian standar, browsing atau streaming hanya membutuhkan average 117 Watt. Lalu, pada pemakaian rata-rata pada saat bermain game, khususnya di game AAA ya, itu membutuhkan rata-rata 280 Watt. Lanjut, pada pemakaian full load rendering yang menggunakan kinerja dari GPU plus CPU ini membutuhkan rata-rata di 325 Watt. Dan di mining tadi yang hanya memeras VGA saja itu membutuhkan listrik rata-rata di angka 220 Watt. Oke, lanjut yang terakhir nih. Gimana caranya menghitung besaran daya listrik tadi ke dalam rupiah yang mesti kita bayarkan sobat mata hobi dan gadget? Langsung disemak aja di tabel berikut. Disini, kami coba membuat dua PC yang berbeda. Yang pertama, atau PC A kita buat beban sebesar 400 Watt dan PC B sebesar 750 Watt. Tentu beban ini lebih besar dari si PC 32 juta ini ya. Oke, kita mulai dari PC A dulu, memakan daya 400 Watt. Lalu, harga per kilowatt menurut situs resmi PLN.co.id adalah Rp 1.444,70. Maka, 400 Watt ini kita konversikan ke kilowatt menjadi 0,4 kilowatt. Lalu, kita hitung misal di pemakaian 1 jam, 12 jam, hingga 24 jam. Berarti, 0,4 ini dikali harga listrik dikali total jam pemakaian. Nah, bisa dilihat di tabel, kalau 1 jam pemakaian, berarti kalian hanya harus membayar Rp 578. Kalau 12 jam, Rp 6.936. Dan kalau 24 jam, kalian hanya harus membayar Rp 13.872. Lalu, di PC B dengan beban 750 Watt, metodenya sama seperti PC A ya. Berarti, 0,75 dikali harga listrik dikali total jam pemakaian. Hasilnya nih, 1 jam kalian harus membayar Rp 1.083.75. 12 jam, Rp 13.005. Dan 24 jam, Rp 26.010. Tapi, perlu gue garis bawahi perhitungan atau simulasi yang tadi itu sifatnya temporari ya, Sobat Matahobi dan Gadget. Karena, aturan dan regulasi yang berlaku itu kan kadang berubah-berubah. Jadi, gimana Sobat Matahobi dan Gadget? Apakah si Putih Rp 32 juta ini dengan beban 300-350 Watt, termasuk borot listrik? Mengingat perusahaan DOI dan biaya listriknya, kalau dibandingin sih kayaknya masih worth banget lah ya. Tapi, semua ini memang karena faktor produsen dunia komputer semakin baik dalam membuat teknologi untuk efisiensi daya dalam tiap-tiap produk mereka. Tapi, semua ini tetap gue kembalikan ke Sobat Matahobi dan Gadget. Nah, itu dia akhir kata dari gue. Semoga video ini memberikan manfaat yang besar untuk Sobat Matahobi dan Gadget ya. Jangan lupa support terus kami dengan cara like, subscribe, dan komen supaya kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk Sobat Matahobi dan Gadget. So, stay tune terus. Salam Matahobi dan Gadget. Terima kasih telah menonton!